KOMISI 7 DPR RI meminta pemerintah melalui Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau KENMAN RISTEK DIKTI meningkatkan anggaran 2019 dan memprioritaskan program beasiswa bidik misi, diseminasi teknologi, dan program-program lainnya yang bermanfaat langsung pada masyarakat luas. Ditemui saat rapat kerja dengan KENMAN RISTEK DIKTI di Gedung Nusantara 1 Senai, Jakarta, anggota Komisi 7 DPR RI Mercy Christy Barents menilai program beasiswa bidik misi pada tahun 2018 berjalan dengan baik, namun anggaran masih minim. Dalam APBN 2019, anggaran KENMAN RISTEK DIKTI ditingkatkan, sehingga kesempatan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi mengembangkan ristek dan penelitian dapat terakomodir hingga pelosok daerah tertinggal. Khusus untuk keluarga-keluarga tidak mampu, tetapi yang anak-anaknya berprestasi, yang anak-anaknya memang punya kendala untuk bisa masuk perguruan tinggi, itu kita prioritaskan ke sana. Nah harapannya untuk tahun ini bisa ditingkatkan juga, kan ini kita cross-cutting issue dengan Komisi 10 juga kan. Mercy Christy Barents menjelaskan, dalam pembahasan RAPBN 2019 KENMAN RISTEK DIKTI, Komisi 7 DPR RI mendorong peningkatan anggaran yang diberikan kepada mahasiswa bidik misi, seperti uang per semester. Kan setiap semester itu kan 6 juta, terdiri dari 2,4 juta itu untuk pembayaran uang semester, sementara 3,6 juta itu dibagi per setiap bulan 600 ribu rupiah, itu untuk uang fotokopi, beli buku, dan lain-lain. Jadi kita dorong juga ke kementerian untuk ditambahkan, jadi paketnya itu dia bisa lebih banyak juga.